Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini pria di ap jadi pada channel ini kita akan sharing dan belajar bersama ya kawan-kawan nah untuk video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya jadi pada video sebelumnya kita sharing dan belajar bersama seputar dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang sudah bertanya pada kolom komentar nah disini saya akan melanjutkan untuk pertanyaan dari kawan-kawan nah disini kemarin kita pembahasan sampai disini untuk pemasangan saklar on-off di output pin 87 apakah itu boleh nah kawan-kawan bisa tonton video sebelumnya jadi satu persatu saya sudah menjawabnya kawan-kawan bisa tonton nah untuk selanjutnya disini di bagian nomor 9 jika video ini bermanfaat tekan subscribe, like, komen, dan share terima kasih nah untuk pemasangan pin pada coil 85 dan pin 86 itu bisa terbalik untuk positif dan negatifnya nah kawan-kawan bertanya seperti itu nah disini saya akan menjawabnya nah untuk relay itu tipe dan jenisnya berbeda-beda ya kawan-kawan ada yang menggunakan gulungan seperti ini gulungan ya kawan-kawan ini kebetulan transparan jadi kelihatan untuk bagian dalamnya ada juga yang menggunakan komponen atau rangkaian jadi dalamnya itu biasanya menggunakan IC ataupun komponen-komponen transistor nah untuk yang seperti ini itu bisa terbalik ya kawan-kawan jadi untuk seperti ini bisa terbalik untuk bagian coilnya nah untuk yang menggunakan rangkaian itu kebetulan disini saya tidak mempunyai contohnya jadi itu tidak bisa terbalik karena sudah terdapat penyiarah dan diodanya nah disini untuk relay yang seperti ini gulungan itu bisa terbalik ya kawan-kawan untuk pemasangan misalnya disini kawan-kawan untuk pin 86 pin 86 kawan-kawan dikasih positif nah untuk 85 negatif atau sebaliknya disini untuk negatif disini untuk positif jadi disini sama aja ya kawan-kawan bebas terbalik juga karena untuk gulungan ini kan coil nah jadi seperti ini nah untuk pin 85 dan pin 86 itu sebagai gulungan jadi ketika gulungan ini dialiri oleh arus listrik DC positif dan negatif itu akan menghasilkan elektromagnet nah jadi untuk pemasangannya itu bebas ya kawan-kawan kawan-kawan bisa menggunakan positif atau negatif jadi pengendali arus untuk rangkaiannya jadi bisa terbalik ya kawan-kawan nah ada juga yang bertanya kawan-kawan menggunakan relay yang seperti ini yang ada lampunya ini nah seperti ini yang ada lampunya nah untuk pemasangan yang ada lampunya jika kawan-kawan ingin menggunakan indikator lampu ini sebagai tanda terhubung itu kawan-kawan tidak bisa terbalik ya kawan-kawan untuk bagian coilnya karena disini untuk LED ini bersifat dioda jadi dioda ini searah untuk LED ini nah kita akan coba jika terbalik dan jika tidak terbalik oke saya akan coba disini menggunakan power supply 12V nah oke kita coba untuk negatif berwarna hitam untuk merah positif yang kawan-kawan kita coba nah disini untuk 86 kita coba pakai negatif seperti ini nah ntar pin 85 positif nah seperti ini ini coil berfungsi ya kawan-kawan berfungsi seperti ini nah tetapi disini indikator lampu ini tidak menyala cuma ada kedipan cepat sekali nah seperti ini nah kita coba balik untuk yang positif disini di pin 86 nah kita coba nah disini coil berfungsi nah disini lampu indikator juga menyala ya kawan-kawan berarti untuk pemasangan yang ada indikator LED-nya ini tidak bisa terbalik jika kawan-kawan ingin memfungsikan atau menghidupkan LED ini nah jadi seperti itu ya kawan-kawan untuk coil tetap bekerja menciptakan elektromagnetik seperti ini nah oke selanjutnya disini pertanyaan rekomendasi relay yang kualitasnya bagus nah disini untuk relay itu disesuaikan aja ya kawan-kawan saya tidak bisa menyebutkan untuk yang mana yang bagus dan mana yang kurang bagus itu kawan-kawan bisa memilah dan memilihnya nah disini biasanya untuk relay yang kualitasnya bagus itu sudah ternama ya kawan-kawan seperti Denso atau sesuai pabrikannya seperti Denso dari Toyota atau kawan-kawan ingin menggunakan relay umum seperti Hela ataupun Boss ya kawan-kawan ya kawan-kawan seperti ini atau Boss itu kualitasnya sudah terbukti lumayan bagus oke selanjutnya disini apakah relay bisa rusak pertanyaan kawan-kawan apakah relay bisa rusak kalau bisa rusak apakah bisa diperbaiki nah disini pertanyaan ini juga sangat penting ya kawan-kawan karena kan disini komponen komponen juga kan disini ada batasan usianya sama seperti komponen-komponen lainnya nah disini biasanya relay rusak itu ditandai dengan tidak terhubungnya pin 87 dan 30 itu tidak terhubung atau pada coil itu tidak bergerak nah jadi kalau misalnya rusak oke sebentar saya akan buka terlebih dahulu nah jadi relay juga ada batasan usianya ya kawan-kawan nah relay biasanya rusak itu tergantung dari pemakaiannya misalnya untuk relay yang seperti ini yang tidak tahan air itu terkena air kerendam air itu kemungkinan akan rusak karena dia akan berkarat nah bisa juga dari elemen platinanya ini itu sudah angus jadi pada bagian disini nih itu sudah berkerak jadi kurang efektif untuk mengalirkan arus nah untuk yang disini itu bisa diperbaiki ya kawan-kawan kawan-kawan bisa membersihkannya di amplas sehingga untuk mengalirkan arus itu kembali normal nah jika terjadi kerusakan pada bagian coilnya ini jadi ketika dikasih positif dan negatif itu tidak berfungsi nah ini tidak bisa diperbaiki ya kawan-kawan solusinya itu diganti dengan relay yang baru nah jadi nah untuk yang seperti ini itu bisa tahan air ya kawan-kawan karena disini terlindungi ini tidak bisa dibuka beda halnya dengan yang seperti ini oke saya akan coba buka untuk dalamnya nah seperti ini kalau terjadi kerusakan pada bagian coilnya ini tidak bergerak atau tidak menciptakan medan elektromagnetik itu atau putus atau bocor ya kawan-kawan itu tidak bisa diperbaiki solusinya diganti dengan yang baru nah jika kerusakan terjadi pada kontak bergeraknya pada elemen ini itu berkarat atau gosong itu bisa kawan-kawan perbaiki dengan cara dibersihkannya oke jadi bisa diperbaiki ya kawan-kawan jika kerusakannya pada bagian pin 30 dan pin 87 atau 87A nah biasanya rusak juga terjadi akibat salah pemasangan ya kawan-kawan misalnya disini relay 12V itu dipasang di tegangan 24V itu kemungkinan tidak akan kuat karena tidak sesuai dengan spesifikasi dari kemampuan relaynya nah selanjutnya disini relay 12V apakah bisa dipasang di mobil truk dengan tegangan 24V nah misalnya gini kawan-kawan disini kan untuk relay yang 12V seperti ini untuk spesifikasinya 12V kawan-kawan pasang di mobil truk biasanya mobil truk itu 24V itu tidak bisa ya kawan-kawan kemungkinan relay ini akan panas karena coilnya itu tidak mampu untuk menahan tegangan 24V jadi tidak direkomendasikan untuk dipasang di tegangan 24V jika relaynya ini 12V nah solusinya disini kawan-kawan bisa membeli untuk relaynya itu yang tegangannya itu 24V jadi ada ya kawan-kawan solusinya kawan-kawan cari relay yang 24V oke selanjutnya disini nah untuk relay 5V apakah bisa dipasang dengan tegangan 12V nah sama seperti tadi untuk yang relay 5V relay volt yang seperti ini kali ya kawan-kawan nah untuk yang relay 5V ini dipasang 12V itu sama seperti yang tadi yang 12V ke 24V itu tidak bisa juga ya kawan-kawan karena beda tegangan itu beda fungsi jadi tidak bisa asal pasang ya kawan-kawan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh pabrikannya nah seperti itu nah selanjutnya disini bang cara pasang dinamo DC berputar bolak-balik pakai relay apakah bisa nah disini jawabannya bisa ya kawan-kawan kawan-kawan bisa modifikasi relay jika kawan-kawan sudah memahami untuk penjalurannya jadi kawan-kawan bisa tonton video sebelumnya saya sudah buatkan mengenai cara pasang dinamo DC bisa berputar ke kiri dan ke kanan menggunakan relay kawan-kawan bisa tonton video ini oke selanjutnya disini bang cara pasang relay untuk lampu jauh dan dekat terpisah nah ini juga sudah saya buatkan videonya kawan-kawan sudah saya buatkan videonya di channel ini kawan-kawan bisa tonton untuk cara pemasangannya di motor atau di mobil itu sangat bermanfaat sekali jika kawan-kawan ingin memasang relay untuk lampu jauh dan lampu dekat itu terpisah jadi seperti itu ya kawan-kawan untuk pembahasan dan sharing kali ini jadi untuk poolnya ini untuk bagian nomor 1 itu kawan-kawan bisa tonton video sebelumnya nah jadi seperti itu ya kawan-kawan semoga kawan-kawan mengerti kawan-kawan bisa memahaminya jika ada kata atau saya salah dalam penyampaiannya atau peliru itu mohon dikoreksi ya kawan-kawan karena disini kita akan sharing dan belajar bersama nah jadi seperti itu ya kawan-kawan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih